Puluhan guru sekolah dasar di Surabaya menggeruduk rumah pensiunan kepala sekolah dasar yang diduga menggelapkan uang tabungan milik para guru. Para guru meminta kepastian pengembalian uang yang ditabung di kooperasi selama puluhan tahun senilai lebih dari 2 miliar rupiah. Lebih dari 20 orang guru dan pensiunan guru dari sejumlah sekolah dasar di Surabaya menggeruduk rumah Iskat. Seorang pensiunan kepala sekolah dasar di kawasan jalan raya Wonorojoro, Rukut, Surabaya. Para guru meminta uang tabungan sebesar lebih dari 2 miliar rupiah yang diduga digelapkan Iskat saat ia menjabat sebagai pendahara kooperasi pegawai Republik Indonesia, KPRI Tegar, Kecamatan Rukut. Aksi nekat para tenaga pendidik ini merupakan yang kedua kalinya. Pasalnya hingga saat ini tidak ada kepastian realisasi pengembalian uang para guru. Sementara seluruh uang tersebut diakui Iskat digunakan untuk membeli tanah dan membangun rumah serta pasar. Ya itu tadi, bangun-bangun, yang tidak terasa, katut. Katut. Solusinya adalah pasar yang selama ini dikelola Pak Iska, ini segera dikembalikan kepada anggota kooperasi untuk dikelola sendiri dan mereka bisa mendapatkan penjualan perhasilan, tiap harinya berapa, tiap harinya berapa, tiap harinya berapa, dan tiap harinya berapa, nanti akan bisa dibagi kepada anggota kooperasi yang masih mempunyai simpanan. Menghindari keresahan serta emosi para korban, Wawali Surabaya meminta pengelolaan pasar diserahkan kepada para guru sambil menunggu hasil penjualan aset milik Iskak. Dari Surabaya, Jawa Tibur, Yudha Prawira, AI News, Semapurga.